Oke teman-teman bediler, kira-kira worth it gak sih di dana 3 jutaan kalian beli PCP Pasopati Stainless OD27 ini? Kita bahas kupas tuntas di video ini Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bediler, salam satu laras Kembali lagi di channel distributor taktikal Oke teman-teman semua gimana kabarnya nih teman-teman bediler Semoga selalu sehat dan juga selalu berbahagia ya amin Dan kali ini kita kedatangan sebuah unit yang legend di GSA Yaitu sebuah unit PCP Pasopati Stainless OD27 Magazine Oke teman-teman bediler, jadi untuk senapan ini memang tergolong senapan Yang menjadi primadona di GSA ya karena apa? Ya karena untuk dari segi spesifikasinya dia ini cukup lumayan unggul Dan juga spek bigame Ini nih yang paling banyak dicari apalagi para pecinta senapan angin PCP ya Yaitu yang speknya bigame, yang speknya unggul untuk masalah harga bisa dikondisikan Ya kayak gitu biasanya Nah ini dia rekomendasi di tahun 2024 ini PCP Pasopati Stainless OD27 Magazine Kira-kira apa sih alasan-alasan yang mengharuskan kalian untuk mempertimbangkan beli PCP Pasopati Stainless ini? Oke yang pertama, yang pertama senapan ini masuk kategori senapan PCP bigame FPS-nya itu bagus banget, FPS-nya itu tembus hingga 1100 hampir 1200 fps Jadi memang mantul, bener-bener mantul untuk powernya teman-teman Selain itu, senapanya ini juga tersedia ada versi single shoot, ada versi juga magazine Kalau kalian ingin beli yang jauh lebih murah ya Karena untuk harga senapan ini itu 3 juta untuk versi magazine Mungkin budget kalian di bawah 3 juta, kalian bisa ambil versi single shoot Itu jauh lebih miring untuk harganya Nanti bisa ditanyakan ke JS-nya ya Yang ketiga, yang ketiga senapan ini itu punya 5 speed track tarikan Jarang banget teman-teman ada senapan angin yang speed tracknya itu banyak banget ya Kalau senapan ini punya 5 speed track tarikan dan powernya itu bener-bener gede banget gitu loh Saya itu suka banget kalau mencoba senapan ini karena powernya itu bener-bener gede banget Jadi puas lah kalau untuk kalian penyuka senapan PCP bigame itu kalau berburu Bakalan puas banget kalau pakai PCP Pasopati Stainless Dan yang selanjutnya, yang selanjutnya senapan ini itu menggunakan material yang menurut saya premium sesuai harganya Untuk tabung, tabungnya ini pakai tabung stainless OD27 dengan ketebalan 2mm Kapasitasnya itu bisa nampung di 4000 PSI Jauh lebih besar ya, kapasitasnya terus juga jauh lebih irit, awet untuk anginnya juga Terus juga untuk bahan stainless ini tidak mudah berkarat teman-teman seperti itu Oke nah untuk selanjutnya untuk harganya, kita bahas lebih detail untuk harganya Untuk harga dari PCP Pasopati Stainless ini di harga 3 juta rupiah spesial harga terbaru di 2024 3 juta rupiah untuk unit only dan 3,3 juta rupiah untuk full set teleskop zoom Dan harga full setnya itu 3,3 juta rupiah Nanti bisa dikonsultasikan dulu ke CS-nya ya Kalian mau aksesoris tambahan apa nanti untuk harga pastinya juga berbeda ya teman-teman seperti itu Jadi untuk kalian yang ingin berbelanja senapan ini langsung hubungi CS-GSA Sport Indonesia yang ada di bawah sini Itu dipastikan orderan kalian selamat sampai tujuan kalau ordernya di GSA ya teman-teman Untuk cara bertransaksi yang aman, kami itu bisa COD bisa juga transfer lunas Nomor rekening kami hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya Jadi selain itu harap berhati-hati Dan kalau kalian ingin COD nanti syarat ketentuan akan dijelaskan lebih detail oleh CS kami ya teman-teman Gak unuh Oke teman-teman, benar-benar untuk cara pembayarannya gimana? Mudah banget kalau kalian mau beli senapan di GSA itu cara pembayarannya bisa COD Bisa transfer lunas juga dan bisa kirim ke seluruh wilayah di Indonesia Jadi kalian nanti tinggal konsultasi terkait wilayah kalian nanti akan dibantu cek ongkir oleh CS-CS kami ya Jadi apa yang diragukan untuk beli senapan di GSA itu apalagi Sudah murah, terus terjamin, terpercaya, bergaransi ya teman-teman Dan banyak lagi alasan-alasan yang lain Terus stoknya juga banyak ya seperti itu Oke teman-teman, mungkin sekian dulu informasi dari saya Terima kasih banyak Jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga Dan salam satu laras